Mereka sengaja tembakan itu rudal-rudal ke arah rumah-rumah penduduk. Bahkan saat ini, saudara, mereka kasih dua pilihan. Orang Gaza, orang Palestina, Immal Hajar, Immal Hijrah, Awil Maud, kita mereka, saudara. Pilihannya dua. Keluar dari Gaza atau mati ibadah Allah, saudara. Ini gak main-main, gak main-main, saudara. Oleh karena itu apa yang mesti kita lakukan? Ini kota suci ketika umat Islam. Kalau Gaza selesai, maka benteng terakhir Betul Maqdis selesai, saudara. Ini benteng Betul Maqdis selesai. Kota suci ketika umat Islam. Kalau ini berhasil mereka hancurkan, mereka rebut. Siapa yang jamin ke depan Makkah Madinah tidak diganggu, saudara. Siapa yang bisa jamin? Oleh karena itu ada pesan Rasulullah SAW. Dalam hadith Yawet ibn Majah, Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, Aftina'an Betul Maqdis. Ya Rasulullah, Berikan kami fatwa tentang Betul Maqdis, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? U'tuh, Fasallufih. Kata Rasulullah, datangi Betul Maqdis. Solatlah di dalamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi jauh, tapi perang. Rasulullah ngasih solusi. Fa'in lam ta'atuh, Watusallufih. Fal-yab'az bi-zaytin yusrajufi qanadilih. Kalau kamu gak bisa datang, kata Rasulullah. Kamu gak bisa solat di sana. Maka minimal. Kirimlah minyak, kata Rasulullah. Fal-yab'az bi-zaytin yusrajufi qanadilih. Kirimlah minyak. Untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Betul Maqdis. Artinya hadis ini apa, saudara? Maksudnya pesan Nabi, ini Palestine bukan cuma urusan Palestina. Tapi urusan semua umat Islam, saudara. Kalau kamu belum bisa berangkat ke sana, apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang bisa berdoa, jangan tinggalkan doanya. Mudah-mudahan berkat sahibul magam, berkat maulid Nabi, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan. Allah, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang bisa doa di acara maulidnya, doa di acara maulidnya. Yang bisa doa di sujudnya, doa di sujudnya. Panjatkan kunut-kunut nazilah dalam sholat-sholat kita, saudara. Yang bisa membantu dengan uangnya, bantu dengan uangnya. Sedikit yang kita keluarkan begitu butuh mereka, saudara. Yang bisa bantu dengan media sosialnya, kata guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang bisa bantu dengan media sosialnya, walaupun hanya dengan satu kata, kata beliau, bantu dengan harapan dosa kamu di internet selama ini, Allah hapus berkat perhatian kamu terhadap umat Islam di internet, saudara. Walaupun kecil, tapi kalau yang melakukan 10 juta umat, 100 juta, 200 juta, berarti, saudara, apa yang kita bisa bantu, bantu. Pemimpin-pemimpin negara Islam, pemimpin-pemimpin negara Arab, bantu. Kalau Amerika berani terang-terangan, saudara, bantu Israel, Amerika berani terang-terangan, kirim senjata, Amerika berani terang-terangan, kirim kapal Indok, Inggris berani terang-terangan, kirim kapal Indok, kenapa negara-negara Islam, masih takut untuk terang-terangan, bantu Palestina, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi ini lawannya Amerika, tidak main-main, Amerika ini punya senjata nuklir, senjata hebat, luar biasa. Eh, tidak ada urusan, saudara. Mau Amerika, mau Inggris, mau planet Mars sekalipun, saudara, ya itu Allah mahal jamaah, kalau kita sudah bersatu, maka pertolongan Allah akan datang, saudara. Mau Amerika, mau Inggris, tidak peduli, kita punya Allah, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha memberikan kemenangan, saudara. Allahu Akbar.